Dan berikut surat terbuka dan video tantangan yang ditujukan Densu kepada seterunya itu. Selamat pagi, saya membuat video dan surat terbuka untuk saudari Ferny Hasan. Densu VS DJ Ferny Tantangan DJ Ferny Hasan kepada Denny Sumargo untuk melakukan tes DNA kedua. Pasca tes DNA pertama pada 2019 lalu terus bergulir panas. Densu yang merasa terus dipojokan akhirnya juga tidak tinggal diam. Lewat video serta surat terbuka yang ditujukan kepada DJ Ferny Hasan, Densu pun balik menantang seterunya itu untuk segera melakukan tes DNA kedua yang dari sejak beberapa tahun lalu telah disanggupinya. Tidak hanya itu, Densu pun mempertanyakan keberadaan DJ Ferny yang justru terkesan menghilang dan seolah terus berlari menghindar setelah membuat gaduh lantaran membawa kasus ini ke ranah publik. DJ Ferny pun langsung menjawab surat terbuka Denny Sumargo yang menyebut dirinya tak pernah lari. Saya tidak pernah lari, saya baru saja sampai Indo baru satu hari ini di Jakarta. Suka kadang-kadang ada aja yang ngomongnya terlalu berlebihan, terlalu membesarkan keadaan. Saya persilakan hubungi kuasa hukum saya, tulis DJ Ferny. Dan berikut surat terbuka dan video tantangan yang ditujukan Densu kepada seterunya itu. Selamat pagi, saya membuat video dan sudah terbuka untuk saudari Ferny Hasan. Saya sudah laporkan kamu ke kantor polisi atas nama kamu. Dan saya sekarang membuat video ini untuk kebutuhan publik. Karena kan kamu bawa ke publik, minta tes DNA dua kali. Saya oke dan saya tunggu. Karena empat tahun lalu saya kan sudah oke kan di acaranya Pak Hotman Paris. Mau di sponsori Pak Hotman itu, cuma katanya bercanda doang Pak Hotman-nya saya nonton di videonya itu. Jadi saya langsung turun tangan sendiri. Ayo kita tes DNA dua kali. Saya tunggu jawabannya. Ya biar publik yang awal untuk masalah ini. Supaya lu gak bisa lagi lari kiri kanan sekarang. Lu pinter-pinteran lu itu gak bisa. Dan tolong di-take ke IG-nya. Karena gue gak bisa nge-take IG-nya. Mau dia bilang, gue gak block, gue apalah itu gue gak bisa nge-take IG-nya. Oke, tunggu jawabannya ya. Satu kali dua, empat jam. Postingan itu, ya itu kan menanggapi aja dari postingan dia itu. Dari postingan si Vihaya. Iya, dia bilang, bagus itu. Kamu harus tegas. Karena mama lihat kamu itu terlalu suka kasihan sama orang. Kadang-kadang kamu gak tega, tapi kamu sendiri yang rusak. Jadi kamu itu makin dewasa. Kamu sudah punya keluarga, sudah punya istri. Kamu juga harus bisa jaga perasaan istrimu, mertuamu. Jangan kamu kayak dulu lagi. Ini sikap yang benar. Supaya orang tahu kalau kamu itu, jalannya lurus. Karena begini, kita punya kebenaran kan? Jadi setiap permasalahan, Mbak, kalau kita rasa kita benar, kenapa kita harus takut? Maju terus. Kalau dia mau menantang, dia jual, kita beli. Yang penting kebenaran. Tapi kalau memang anak saya, Kodensu salah, ngapain tidak berani minta maaf? Orang yang berani minta maaf dalam kesalahan dia itu adalah orang gentleman. Maupun kita sujud di kakinya. Tapi kalau kita tidak salah, kenapa kita harus mundur? Kita maju. Kita mau lihat sampai di mana. Sebelumnya lewat kuasa hukumnya, Denny Sumargo juga telah melaporkan DJ Fernie Hasan ke Polda Metro Jaya atas sangkaan pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong. Hal ini terkait upaya terlapor yang secara masif sejak tahun 2013 lalu hingga saat ini terus mengusik Densu dengan tudingan sebagai ayah biologis dari anak yang telah dilahirkannya. Padahal, di tahun 2019 lalu, tes DNA yang telah dilakukan membuktikan jika Densu bukanlah ayah biologis dari anak itu. Persoalan menjadi kian rumit lantaran pihak DJ Fernie seakan diduga meragukan hasil tes DNA tersebut yang justru dilakukan oleh pihak rumah sakit pemerintah serta lembaga yang sangat kredibel. Lantas, adakah konsekuensi hukum yang siap menyasar DJ Fernie Hasan dari aksinya meragukan hasil tes DNA tersebut? Densu dari awal juga dia tidak khawatir ya. Mau berapapun tes DNA dia berani karena memang dia merasa itu bukan adalah anak dia. Dia tidak mempersoalkan itu. Kalau takut, tidak mungkin dia tes DNA. Kalau takut, tidak mungkin dia tes DNA. Dan hasilnya menerangkan bukan itu anak dia. Ini kan sebetulnya mengada-ngada saja. Kalau memang dia ragu atas hasil tes DNA itu tempuh proses hukum, buktikan di mana tidak benarnya. Kalau dia tidak bisa buktikan itu tuduhan yang serius kepada lembaga Eichmann lho. Itu lembaga yang kredibilitas sangat tinggi. Bahkan sekarang sudah melebur dengan badan riset innovasi nasional. Itu tidak main-main, bukan lembaga abal-abal itu. Saya dari awal kasihan meminta tes DNA. Saya sampai di pojokan, saya nangis di TV. Tidak ada yang percaya saya. Orangnya lari kiri-kanan bikin cerita di media. Orang percaya berita itu. Saya tidak ada yang percaya. Sekarang saya sudah punya keluarga, sudah punya istri. Saya sudah punya keluarga istri saya yang saya juga harus jaga. Mereka punya perasaan. Dia pinter acting dari mana di online video? Ini sebenarnya sudah selesai. Dan sudah ada buktinya. Tapi orang ini mungkin belum puas atau mau cari sensasi, atau mau cari duit, atau mau cari apa kita tidak tahu. Jadi satu jalan kita harus lapu. Saya bilang. Iya, mama marah. Karena waktu itu mama kan jadi saksi. Dia tahu semua dari awal. Dari yang merujuk rumah sakit, dia yang oke. Terus ada saksi dari keluarga dia juga. Terus pengambilnya juga benar, semuanya benar gitu loh. Jadi akhirnya yang namanya orang tua. Karena mama saya itu kan, dia mungkin namanya seorang ibu. Semua ibu lah. Kalau ngelihat anaknya susah, dia kan udah gak mikirin dirinya. Dia udah gak mikirin namanya dia di luar. Dan dia pikir cuma anaknya. Tiap hari dia doa. Dia gak keluar-keluar rumah. Kalau bisa selama 6-7 tahun. Saya yang tahu itu kadang-kadang saya ngerasa kecewa aja sama diri saya sendiri kan. Lantaran genderang perang sudah lebih dulu ditabu oleh kubu seterunya. Kubu Denny Sumargo pun tidak tinggal diam. Ya, kubu Densu siap meladeni apapun langkah yang akan diambil seterunya itu. Termasuk jika ingin kembali membawa kasus ini ke jalur hukum. Sebaliknya, kubu Densu juga tidak tinggal diam dan siap memenjarakan DJ Fernie serta melakukan gugatan perdata. Lantaran telah dilugikan baik secara material maupun imaterial. Dari tudingan miring yang bertahun-tahun diarahkan kepadanya. Setelah kita laporkan ini, ya proses hukum aja. Jadi, ini juga bentuk edukasi kepada masyarakat supaya gak sembarangan menuduh orang, memfitnah orang, apalagi melalui media. Nah, ada orang yang bilang, saya kenapa nyinggung dia? Saya gak mau nyinggung siapa-siapa. Kalau ditanya, apakah saya nyinggung dia ada tujuan untuk supaya buat ngejahatin dia? Buat apa? Gitu loh. Kerugian saya udah terlalu banyak. Kalau ditanya berapa banyak kerugian saya, nama kamu hancur sehancur-hancurnya pun tidak bisa mengganti kerugian saya dan mama saya. Nama kamu hancur sehancur-hancurnya pun tidak bisa mengganti kerugian saya dan mama saya. Silahkan aja, dia kalau bisa menuntut saya apapun, silahkan aja, dia tuntut aja. Kalau di sini saya, makanya saya melakukan jalur hukum karena saya yakin di sini, saya cuma melakukan satu cowok sama Denny aja. Ada lagi kayak gini, mama tuh ya pasti namanya orang tua kan, semua orang tua gitu. Cuma mama itu tipenya kalau saya salah, pasti dia marah. Tapi kalau saya benar, oh dia maju paling depan. Perseteruan panas antara DJ Fernie Hasan dengan Denny Sumargo juga membuat pengacara kondang Hotman Paris Sutapia yang sempat ingin mensponsori tes DNA kedua oleh Densu angkat bicara. Ya, Hotman menyoroti upaya DJ Fernie yang seolah terus memaksa Densu untuk melakukan tes DNA atas bayi yang dilahirkannya. Apa penjelasan Hotman Paris? Dan benarkah tidak ada dasar hukum bagi DJ Fernie untuk bisa memaksa siapapun, termasuk Densu, untuk melakukan tes DNA dari bayi yang dihasilkan dari hubungan suka sama suka? Saya sudah bilang, kalau hubungan mau sama mau, tidak ada proses upaya hukum untuk memaksa untuk ngetes, tes DNA si laki sama si bayi. Saya hanya bicara murni hukum yang normatif ya. Kayak nggak ada. Kalau pidana, kalau itu pemerkosaan boleh. Kalau, kalau ada pidana-nya boleh polisi, tapi kalau mau sama mau nggak. Yang saya maksud di sini adalah, jangan cari sesuatu yang lo sendiri tidak bisa buktikan. Lo mempertanyakan tes DNA yang kedua, berarti lo harus bisa membuktikan tes DNA yang pertama, itu tidak benar. Ada sogokan, ada oknum atau tidak, lo harus bisa buktikan itu. Tes DNA kedua, oke, oke, 3, 4, 5, saya mau oke. Oke, Pak, ya kita harusnya oke gitu loh. Cuma jangan mengangkat satu isu yang lo nggak bisa bertanggung jawabkan. Karena ini melibatkan lembaga, melibatkan nama, melibatkan pengacara, melibatkan banyak hal. Edukasi macam apa yang mau dikasih publik ini? Buat dia, si DJ itu, jadilah perempuan yang punya, apa namanya, imeks. Wanita yang berkelas dikit, ya. Masa lalumu, kita semua manusia punya masa lalu. Tapi bagaimana caranya kita perbaiki untuk masa sekarang? Jadilah wanita yang berkelas, ya. Jangan jadi perempuan atau wanita yang murahan, gitu. Mencontohi yang baik buat anak perempuanmu. Karena harta satu-satu yang Tuhan titipkan adalah anak. Ya, istri mau support aja karena menurut istri, ini kan masa lalu saya. Dia juga nggak ada masalah. Cuman, dia berharap jangan sampai nanti kedepannya ini mempengaruhi reputasi, kredibilitas, ya. Menepikan perseteruan panas Denny Sumargo dan DJ Fernie Hassan. Maka inilah kebahagiaan membunca Atta bisa kembali melanjutkan sekolah pasca mendapatkan ijasa SMP-nya belum lama ini. Dah sempat tertahan belasan tahun di sekolah. Lantaran ketiadaan biaya untuk menebusnya. Dan rencananya setelah menyelesaikan program pendidikan kesetaraan atau paket C setara SMA di tahun depan, suami dari Aurel Hermansyah ini pun mulai melirik bangku kuliah. Lantas, apa jurusan favorit Atta? Assalamualaikum guys. Hari ini aku mau ke sekolahku. Juru kecil kayak dulu aku kayaknya dulu kayaknya pernah ngeliat sekali aku pernah datang sekali itu karpet doang. jadi aku dulu ibu saya gak ngambil karena lumayan ini ngairininya 300 ribu aduh mahal lu kan mendingan makan dulu aku berlaku ini udah jadi bu ijasa saya. Mungkin ngambil si kaya jaya pak. Ini pokok saya. Ini kan emang pokoknya aneh. Itu sih udah SMP. Akhirnya guys. jadi alhamdulillah saya mau lanjut sekolah dan insya Allah ujiannya tahun depan insya Allah ujian tahun depan dan pengen lanjut kuliah gitu. Rencananya sih hukum gak tau nanti apa apa bisnis tapi kan katanya kalau bisnis itu kan kalau menurutku ya gak bisa dipelajarin di kuliah kalau hukum ya kan kita butuh tau semua tentang hal-hal yang kita gak ketahui jadi seneng juga emang dari dulu suka juga ngeliat orang-orang yang bisa di pengacara dan lain-lain nah satu lagi suka juga ini arsitek suka banget aku tuh kan orangnya dari dulu suka gambar Meski hanya sekolah hingga jenjang SMP namun kesuksesan justru memayungi Atta di dunia konten kreatif serta bisnis yang kini digelutinya dan lewat sejumlah bisnisnya Atta bahkan kini menjadi bos dari ratusan karyawannya tau Atta tak mau hal ini menjadi pembenaran bagi anak-anak lainnya yang akhirnya memilih berhenti sekolah karena berkaca pada keberhasilannya ya lewat keputusannya untuk melanjutkan sekolah Atta justru ingin memotivasi anak-anak lainnya untuk terus bersekolah hingga bisa menggapai kesuksesan dan juga meraih cita-cita mereka selamat menikmati sekolah habis SMA udah mau lulusin SMA habis itu papa mau ambil kuliah jurusan buku tadi udah daftar dulu SMA-nya tapi ikut paket gitu karena belum ada habis itu baru aku juga lagi mau lanjutin di kuliah habis itu kamu habis lahiran kamu lanjutin juga eh bisa malah kamu sambil lahiran oh kamu udah kan kemarin mamah Nur juga guys mau masuk lagi jadi kita walaupun gimana pun tetap selama ada waktu ada uji walaupun kita pilih aja cara kuliah yang bisa dari jauh gitu guys apa lulusan walaupun aku misalnya lulusnya SMP tapi alhamdulillah bisa punya 200 karyawan gitu kan itu salah satu kebanggaan aku tapi ternyata kan kalau itu kan kebanggaan saja tapi kan kedepannya belajar itu kan harus terus gitu ya ya biar jadi pelajaran juga buat anakku nanti orang tuh banyak anak-anak bilang wah gak mau sekolah bisa kok tuh Bang Ata sukses gak sekolah ya saya kan pernah terus saya bilang gini ya Dek aku aja kalau punya anak aku akan sekolahin setinggi-tingginya nah karena dulu aku tuh ada keterbatasan di rezekinya belum bisa untuk sekolah di sisi lain Ata juga tak menampik jika dirinya ingin menjadi contoh serta kebanggaan bagi anak-anaknya terkait jenjang pendidikan yang ditempuhnya ya Ata ingin Amina dan adik-adiknya kelak bangga dengan dirinya sebagai ayah yang ternyata memiliki jenjang pendidikan yang layak ya itu juga biar motivasi anakku bapak juga tetap sekolah loh walaupun dulu misalnya sempat berhenti tapi sekarang mau belajar lagi semoga bisa ya kan gak mungkin gak mungkin semuanya dipelajarin juga jadi persetuan panas Neni Sumargo dan DJ Fernie Hasan serta semangatnya Ata Halilintar untuk melanjutkan pendidikannya sesaat lagi akan hadir serunya Rafi Ahmad dan Nagita Slavina gerebek rumah baru Kiki Saputri lantas seperti apa mewahnya rumah baru Kiki dan sang suami selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati